Pernah dengar peribahasa ada gula, ada semut, di mana ada yang manis, di situ biasanya berbondong-bondong. Tiap manusia datang untuk mengecapnya. Saya membayangkan kalau kita punya Tuhan Allah yang pragmatis, yang hanya berorientasi ketika dia memberi apa yang dia dapat. Namun puji Tuhan, kita punya Allah yang kasihnya adalah sempurna. Agape, dia memberi tanpa berharap, dia mengasihi tanpa menerima balasan. Namun bagi kita yang memahami kasihnya begitu dalam dan luar biasa, maka sesungguhnya apa yang kita perbuat adalah ungkapan syukur dan respon kita bahwa kita rindu kasihnya terus menyertai kita waktu demi waktu. Selamat pagi Bapak Ibu Kekasih dalam Tuhan. Saya percaya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan pelihara kita sekarang untuk selama-lamanya. Kalau kita kemarin dan beberapa hari yang lalu mengekspos surat Petrus yang kedua dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima belas, lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bagian itu, Panggilan dan Pilihan Allah. Tuhan yang berkuasa telah memilih serta memanggil tiap kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita hidup dalam kodrat ilahi. Kalau kita hidup dalam kodrat ilahi, kita memiliki sifat-sifat Allah, maka iman dan percaya kita akan kita sertai dengan kebijakan. Kebijakan atau kebajikan itu akan kita tambahkan pengetahuan. Pengetahuan akan kita tambahkan penguasaan diri. Dalam penguasaan diri kita beri ketekunan. Dan kepada ketekunan kita tambahkan kesalahan. Dari kesalahan kita bertumbuh di dalam kasih. Kasihkan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Dan janjinya kalau kita penuh dengan hal tersebut, maka kita akan dibuat berhasil. Dan pengenalan kita akan Kristus Yesus akan sempurna. Pagi hari ini saya akan baca ayat 9 sampai kelima belas. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara-saudara Petrus ingin mengingatkan para pembacanya dan termasuk kita yang ada di era milenial ini. Bahwa kita harus makin giat. Tumbukkan sifat-sifat ilahi tersebut. Karena dengan demikian kita tidak akan tersandung. Saya ingin ingatkan tiap kita. Bahwa dari hal kecil saja, kita bisa jatuh terjerembap. Tidak pernah orang tersandung karena batu yang besar, namun sebaliknya. karenanya perhatikan hal-hal kecil dalam kehidupanmu. Bagaimana cara kau berbicara, bagaimana cara kau menyapa, bagaimana cara kita mempersiapkan hidup ini. Detail. Karena hal-hal kecil yang kita bangun, kemudian akan menjadi sesuatu yang baik, besar untuk menopang kehidupan kita. Sebelas, dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau kita memiliki sifat-sifat itu, maka itulah akses masuk kita dalam kerajaan sorga. Bukan seberapa besar pemberian kita, tetapi sifat-sifat itu. Ingat, dalam kerajaannya Tuhan tidak bisa disogok. Mungkin di dunia ini semua bisa dibeli dengan uang, tapi dalam kerajaannya akses masuk untuk ada di dalam damai sejahtera yang penuh itu. Yang tidak ada ratap tangis dan kertak gigi, yang penuh dengan sukacita, hanya bisa masuk oleh karena kita memiliki sifat-sifat ilahi saat kita tinggal di muka bumi ini. Ayat 12, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Sudah sedara kekasih, saya bersyukur kalau Tuhan pakai Petrus dan Tuhan memberikan konfirmasi dalam hidup Petrus bahwa mereka yang menerima surat tersebut adalah mereka yang membangun hidup dalam kodrat ilahi. Karenanya dia berkata, ia ingin mengingatkan saja bahwa kita sudah membangun hidup kita dengan benar. Lanjutkan. Ayat 13, aku menganggap sebagai kewajipanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuh ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi, aku akan berusaha supaya jangan sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat. Tetapi, aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Ingat Bapak Ibu, ada panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan bermaksud untuk menyediakan yang terbaik lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita minta. Namun, untuk menggenapi semua yang baik yang Tuhan janji dalam hidup ini. Miliki sifat-sifat ilahi. Kodrat itu harus nyata di kehidupan kita. Selamat pagi. Tunaikan tugas kita dan nikmati janji Tuhan. Amin.